Pemirsa anggota polisi di Polda Jambi, Agus Amperial, resmi menyandang gelar Dokter Ekonomi pada ujian promosi Dokter Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada Sabtu pagi. Mengangkat disertasi tentang kinerja anggota polisi yang bekerja di luar instansi kepolisian, Agus berhasil meraih nilai A pada ujian promosi dokter tersebut. Di tengah kesibukannya sebagai anggota polisi di Polda Jambi, Agus Amperial berhasil menyandang gelar Dokter Ekonomi pada ujian promosi Dokter Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sabtu 8 Juli 2023 pagi di Gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Dengan mengangkat disertasi dengan judul pengaruh motif prestasi, motif afiliasi, dan motif kekuasaan terhadap kinerja polisi, tugas di luar instansi kepolisian dengan komitmen karir sebagai moderasi studi pada Polda Jambi, Agus Amperial berhasil meraih nilai A. Bertindak langsung sebagai ketua dalam sidang tersebut Prof. Dr. Haji Amri Amir, SEMS Promotor Prof. Dr. Johannes, SEMSI Sekretaris Dr. Zulfina Andriani, SEMSC Penguji Sidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Batanghari, Prof. Dr. Harry, SEMBA CO Promotor Prof. Dr. Syahmardi Yaakob, MBA Dan Prof. Dr. Sofya Amin, SEMSI Serta penguji Dr. Dr. Anus Edward, MS Dikatakan oleh ketua sidang Prof. Dr. Haji Amri Amir, SEMS Penelitian yang diangkat oleh promo Venda Agus Amperial ini sangat bagus Dimana sebagian orang yang bekerja di luar instansi utama sangat dipengaruhi oleh motivasi Baik itu karir afilias maupun motif kekuasaan Ia mengatakan dari hasil penelitian Agus ini diketahui bahwa hanya ada dua yang berpengaruh Yaitu motivasi kekuasaan dan motivasi afiliasi Sedangkan motivasi untuk mencapai karir rendah Ini penelitiannya ini sebenarnya bagus ya Bahwa ternyata sebagian orang yang bekerja di luar instansi utamanya itu Sangat dipengaruhi oleh motivasi Kalau menurut teori ini kan motivasi karir, motivasi afiliasi dan motivasi untuk berkuasa Nah dari hasil penelitian saudara Agus Amperial Ternyata cuma dua yang berpengaruhi itu Motivasi kekuasaan dan motivasi Sementara itu penguji bidang konsentrasi eksternal Profesor Dr. Henry SEMBA mengatakan Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perilaku seseorang dalam bekerja Serta faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja Bidangnya adalah berkaitan dengan organisational behavior Jadi ini adalah berbicara tentang bagaimana perilaku orang dalam bekerja Nah kalau kita mengetahui perilaku orang dalam bekerja Dan faktor yang mendorong orang untuk bekerja Maka kita bisa membuat sebuah kebijakan Untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas Nah tadi beliau mengatakan bahwa Yang mempengaruhi kinerja orang itu dari segi psikologi Agus Amperial menjelaskan ia mengangkat judul disertasi tersebut Lantaran saat ini Banyak fenomena anggota kepolisian yang bertugas di luar instansi kepolisian Maka daripada itu ia mengangkat disertasi tersebut Melihat bagaimana kinerja daripada para anggota yang bertugas di luar instansi kepolisian tersebut Tetap menjaga nama baik Polri Fenomena yang sekarang ini kan pasalah Tak pas salah sih tapi bena-bena yaitu Anggota kepolisian ini sekarang banyak juga tugas di luar polisi Nah dari menariknya peneliti hari ini Kita kan melihat bahwa Supaya bagaimana kinerja daripada Anggota yang tugas di luar polisi ini Juga tetap menjaga nama polisi